Halo kaum pemula, kaum mereceh, anterban terjuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini ada donatur baru nampaknya ya yang bakalan mendukung untuk mengembangkan dari token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka di XSBN dan untuk kondisi market ini udah mulai hijau ya. Wow, ini udah hijau lah. Tapi di sini ada USDC ya, salah satu dari token Terra Classic juga ya. Cuma di sini dia mengalami penurunan 16,59%. Dimana kemarin itu dia naik sendirian, sekarang dia turun sendirian nih. Oke, di sini ada Luna Classic yang mengalami kenaikan 2,35%. Wow, bahkan di sini ada Luna 2.0 yang mengalami kenaikan 20,57%. Ini luar biasa sekali ya untuk Luna 2.0. Oke, jadi langsung saja nih kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic-nya seperti apa. Nah, untuk dari chart token Luna Classic memang masih sideways lah ya. Ini masih seperti ini aja gitu. Walaupun memang sekarang mengalami kenaikan ya, tetapi masih ada di posisi bawah ya untuk harga dari token Luna Classic. Nah, jadi di sini ada sebuah supporter baru atau pendukung baru ya yang mendukung dari token Luna Classic dan juga jaringan Terra Classic. Nah, kenapa di sini gue lebih mengatakan sebagai donatur? Karena memang dia bukannya sekedar mendukung saja ya. Mungkin kalau supporter ataupun pendukung dia hanya mendukung saja menjadi tim Hore. Tetapi ini sekaligus mengeluarkan dananya juga gitu ya untuk mendukung dan sekaligus mengucurkan dalam sebuah pendanaan untuk mengembangkan dari token Luna Classic. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini salah satu gebrakan baru juga nih untuk token Luna Classic. Oke, jadi nggak perlu banyak bahasa-bahasa. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh TheCryptoBasic.com Niblayo menjadi supporter resmi Terra Classic ataupun Luna Classic. Wow, jadi di sini ada platform ya yang bernama Niblayo nih. Dia akan menjadi supporter resminya token Luna Classic. Wih, ini keren banget ya. Terra Rebels akan menerima dukungan dari Niblayo dalam tujuannya untuk membangun kembali rantai Terra Classic. Jadi memang ini tujuannya ke arah positif ya untuk Niblayo ini. Karena dia akan mendukung secara penuh nih untuk membangun kembali dari rantai Terra Classic ataupun Terra Classic Network. Dalam sebuah tweet pada hari Senin, Terra Rebels melalui akun Twitter resminya mengungkapkan bahwa Niblayo blockchain perusahaan terkemuka telah menjadi pendukung resminya. Khususnya Niblayo akan menjadi penasihat dan mendukung tim pengembang di bidang infrastruktur dan keuangan. Wah, ini lebih keren banget ya. Jadi di sini dalam sebuah tweet pada hari Senin ya artinya kan dua hari yang lalu. Ini ada akun Twitter Terra Rebels. Dia telah mengumumkan secara resmi atau mengungkapkan ya bahwa ada platform baru nih yang bernama Niblayo. Dia salah satu perusahaan blockchain terkemuka yang akan menjadi pendukung resminya dari Terra Classic. Dan khususnya di sini Niblayo akan menjadi penasihat, pendukung tim, dan juga pengembangan di bidang infrastruktur dan bahkan keuangan. Ini super lengkap sekali ya. Jadi Niblayo ini semuanya akan mendukung dari token Luna Classic. Balik dalam sebuah keuangannya, infrastruktur, dan untuk mengembangkan dari jaringan Terra Classic. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dia melihat dalam sisi infrastrukturnya juga gitu. Bukan hanya keuangan saja. Tetapi dia lebih, supaya lebih stabil ya untuk mengembangkan dari token Luna Classic. Wah, ini keren banget nih. Dan di sini Teroribals dengan bangga mengumumkan bahwa Niblayo tim telah menjadi pendukung resmi kami menyediakan infrastruktur dukungan keuangan dan konsultasi untuk membantu kami memenuhi misi inti kami untuk mempertahankan blockchain Terra Classic atas nama komunitas Terra Classic. Nah, jadi di sini yang lebih jelasnya Teroribals mengumumkan ya. Bahkan dia merasa bangga bahwasannya di sini ada tim support baru atau new support ya. Jadi Niblayo tim telah menjadi pendukung resmi kami katanya ya, yaitu Teroribals atau Terra Classic. Bahkan dia pun menyediakan infrastruktur dukungan untuk keuangan dan juga konsultasi untuk membantu kami memenuhi misi inti kami untuk mempertahankan blockchain Terra Classic atas nama komunitas Terra Classic. Nah, jadi di sini Niblayo tim atau Niblayo ya. Salah satu platform blockchain perusahaan terkemuka ya. Jadi dia mendukung dari peningkatan atau mengembangkan dalam token Luna Classic baik dari jaringannya, infrastruktur, keuangan, pokoknya segala macamnya. Itu dia mendukung ya. Tapi dia tidak busung dada, tidak menyombongkan diri ya. Jadi bukan mengatasnamakan nama Niblayo-nya. Tetapi di sini mengatasnamakan tetap ya untuk komunitas Terra Classic gitu. Jadi biasanya kan ada orang yang mendukung tetapi dia ingin mencantumkan namanya. Ini lho gue yang mendukung ya. Tetapi Niblayo ini tidak seperti itu ya. Tetap semua itu atas nama komunitas Terra Classic. Wah ini luar biasa nih untuk Niblayo ya. Dan di sini akun Twitter Niblayo timpun ya dia telah men-tweet lah. Niblayo is proud to announce atau mengumumkan ya to have become official supporter of Terra Classic and the launch community throughout Terra Rebels. Ya intinya seperti itu ya. Baik dari providing infrastructure, financial, assistory, support to reveal it is the Terra Classic ecosystem. Intinya semua dalam sebuah ekosistem itu akan didukung oleh Niblayo team. Wow ini luar biasa sekali ya. Jadi ini official supporter memang sudah benar-benar secara resmi. Dan Niblayo team ini mendukung untuk mengembangkan dari token Luna Classic di berbagai sisi token Luna Classic. Ini luar biasa nih ya. Dan di sini pastinya ada 3 poin yang perlu kita catat katanya ya. Jadi di sini perlu dicatat bahwa Niblayo ada platform blockchain perusahaan untuk membuat pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau DEPS lebih mudah. Selain itu platform ini juga menyediakan layanan dukungan dan konsultasi untuk blockchain lainnya. Kemitraan dengan Terra Rebels dapat menawarkan sejumlah manfaat bagi rantai Terra Classic. Nah jadi di sini yang perlu dicatat bahwa Niblayo adalah platform blockchainnya. Jadi memang dia beroperasi dalam sebuah aplikasi terdesentralisasi atau DEPS ya. Desentralisasi application. Dan itu katanya lebih mudah ya. Mungkin lebih mudah dalam sebuah fiturnya. Cuma gue sendiri pun belum tahu ya dari aplikasi Niblayo tersebut. Tetapi selain itu di dalam sebuah platform ini dia menawarkannya kepada penggunanya, kepada usernya untuk berbagai layanan mengenai dukungan dan konsultasi untuk blockchain lainnya. Jadi bukan hanya dari blockchain Terra Luna Classic saja ya. Intinya di dalam sebuah DEPS itu ya multi rantai atau multi chainnya. Pastinya banyak sekali blockchain-blockchain lain yang kalian bisa dapatkan di aplikasi Niblayo. Dan di sini kemitraan dengan Terra Rebels dapat menawarkan sejumlah manfaat bagi rantai Terra Classic. Nah jadi manfaatnya di sini kurang lebih ada tiga ya yang ditawarkan oleh Niblayo. Untuk poin yang pertama ini kemungkinan akan mendorong pengembangan DEPS atau desentralisasi aplikasi. Dan untuk poin yang kedua ini dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan kurangnya kompensasi bagi pengembang. Yang ketiga insentif keuangan dapat membantu menarik bakat pengembangan baru. Nah jadi dari tiga poin ini memang saling keterkaitan. Balance lah ya antara keuangan, pengembangan, infrastruktur dan juga yang lainnya gitu. Jadi untuk dari ketiga poin ini memang saling keterkaitan lah intinya seperti itu ya. Apalagi untuk di poin yang kedua ini dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan kurangnya kompensasi bagi pengembang. Jadi ketika memang dari pengembang Terra Classic ini kekurangan dana mungkin ya. Itu ada Niblayo di belakangnya ya. Itu akan disupport, itu akan disuntik dana segar lagi gitu. Jadi bukan dana itu-itu aja ya. Melainkan dari dana segar yang akan disuntikan ke Terra Classic atau ke pengembang-pengembang Terra Classic. Wow jadi ini memang Niblayo sangat luar biasa ya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token Luna Classic. Dimana ada donator baru ya atau supporter baru, PENS baru lah intinya. Yang akan mendukung dari berbagai sisi untuk token Luna Classic. Intinya dia membantu supaya token Luna Classic ini bisa bangkit kembali. Baik dalam sebuah harga, baik dalam pengurangan dalam total pasokan gitu. Intinya dari semuanya itu akan didukung oleh Niblayo team. Jadi tim Niblayo semuanya dikerahkan untuk membantu mengembangkan dari token Luna Classic dan Terra Classic Network. Wow ini canggih sekali ya. Nah kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian ya. Dengan adanya supporter baru, PENS baru, donator baru ya. Yaitu dibungkus menjadi satu ya namanya Niblayo team gitu. Kira-kira mampukah Luna Classic akan memompah lagi dalam sebuah harganya. Atau memang karena kondisi market masih seperti ini. Makanya Luna Classic belum ada pergerakan dalam sebuah harga nih. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.